Polisi menangkap pemeras konten kreator atau youtuber Ria Ricis. Sebelumnya pelaku sempat mengancam akan menyebarkan foto dan video pribadi Ria Ricis yang tidak memberi, jika tidak memberi uang 300 juta rupiah. Pria berinisial AP ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya di rumahnya di daerah Cipayu, Jakarta Timur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita telepon seluler, sim card, hingga tiga akun medsos yang dibuat pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Dirkrimsus Polda Metro Jaya menyatakan, motif pelaku berinisial AP memeras Ria Ricis adalah ekonomi. AP mendapatkan video dan foto Ria Ricis dengan meretas data pribadi korban. Sementara itu, pemilik nomor rekening atas nama Jackie merupakan teman terduga pelaku yang akan segera dimintai keterangan oleh penyidik. Jadi untuk tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui dua nomor HP, dengan satu unit HP yang digunakan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap tiga akun medsos milik tersangka AP atau yang dibuat oleh tersangka AP, baik itu akun IG dengan nama pengguna Ed Moanalisius, kemudian akun Twitter dengan nama pengguna Hoobat Mesis, kemudian akun TikTok dengan nama pengguna Reunion 4. Juga kita melakukan penyitaan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap tiga buah akun email, email milik tersangka AP. Sebelumnya, Ria Ricis melaporkan dugaan pengancaman dan pemerasan ke Polda Metro Jaya. Pelaku meminta uang sebesar 300 juta rupiah dan mengancam akan menyebarkan data pribadi Ria Ricis. Pengancaman dilakukan melalui media sosial korban. Setelahnya, pelaku membuat tangkapan layar yang dikirim ke manajer Ricis untuk mengancam dan memeras korban. Melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Selama lima hari terakhir. Mohon doanya ya, semuanya semoga, orangnya cepat. Kini, kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menemukan unsur pidana. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang informasi dan transaksi elektronik. Tim Liputan, Kompas TV.